Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, masjid, nurfadilah, masangan kulon, rahimahkullah Kita lanjutkan kajian kita di kitab Buluhul Maram Melanjutkan kitab sholah, kitab yang menjelaskan tentang sholat Babul Adhani Bapak yang menjelaskan tentang adhan Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Wa'an Abi Juhayfata radiyallahu anhu Dari Abi Juhayfah Mudah-mudahan Allah meriduhinya Berkata Saya melihat kata Abi Juhayfah Bilalan, yaitu Bilal Mengumandakan adhan Aku perhatikan Itu mulutnya kesana kesini Dan jari-jarinya itu untuk menutup Kedua telinganya Wa'u'ahmat wa'atirmidiyu wa'sohahkahu Diriwayatkan Ahmad Dan disohaikan oleh Tirmidhi Walibni Majah dan menurut Ibn Majah Dan menjadikan dua jari-jarinya ini disumbatkan di telinga Kalau sini adhan yang ini apa Pak Ya yang ditutup ininya Tapi ini ditutup ini Ya Kalau Bilal Dulu di tempat saya itu juga gitu Orang adhan itu telinganya ditutup pakai jari-jari begini Gitu lah Jadi seperti Bilal Onos yang begini Gitu Pak ya Apa sih gunanya itu sih Gunanya itu Kalau gendang telinga ini ditutup Suara itu bisa Bisa lost Pak Bisa lebih Lebih keras Daripada hanya begini saja Ya Jadi ditutup Ini supaya lebih Lebih lost Nah ini Abi Juhaifah itu melihat Bilal Ya adhannya semacam itu Nah adhan yang semacam itu Tentunya Diketahui oleh Rasulullah Nah kalau sudah diketahui oleh Rasulullah Dan tidak dilarang Ini merupakan Suatu anjuran Ya Jadi kalau kita mengikuti sahabat Ini merupakan ada nilai lebih Jangan sampai Kita itu apa Hanya sekedar Melaksanakan begitu saja Tapi tidak pernah dicontohkan Oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dicobain nanti Pak Ini adhan Ditutup Ya telinganya nanti Coba Nah ini ditutup kedua-duanya Nah ini Ini cekli semuanya Nah ini Nah ini Mekam Adina Itu kadang-kadang ini Ditempelkan yang gitu Pak ya Tempelkan terus ada Ini tidak megangi ini Ya Ini dokannya Mekam Adina Itu kan Ini terkong emas Pak Ini emas Tengok apa ini Kok Wih Enggak apa ini Ya Ini Kono Ini Jangan tinggi Ya Ini Ini Bilal Adanya semacam Semacam itu Ya Lalu Ada hadis lagi Wa'an Jabir ibn Samurata Kola Saking Jabir bin Samurah Ia berkota Sallaitu ma'annami Sallallahu alaihi wasallam Aku pernah sholat Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-idaini Yaitu sholat Dua hari raya Ghoir maratin walamarato ini Jadi Jabir ini sholat Bersama Rasulullah Yaitu sholat Aid idul adhaqa Atau idul fitri Tidak hanya sekali atau dua kali Biroiri Ajani walaiqomati Awal muslim Tanpa ajan Dan tanpa iqomah Ini yang menurut saya Jadi ini sholat Aid Itu gak ada ajan Gak ada iqomah Kalau ada adhani Ada iqomah Nyalai hadis Riwayat Muslim Jadi Si Jabir ini Bersama Rasulullah Sudah berkali-kali Sholat Idul adhaqa Idul fitri Tapi tidak pernah sama sekali Menggunakan Adhan Dan Iqomah Ini Dalilnya semacam itu Coba kita lanjutkan Anjabir Radiyallahu Anhu Annan Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Bawasannya Nabi Sallallahu Wasallam Atal Musdalifah Datang Di Musdalifah Fasallah Bihal Maghribah Wal Isya'ah Bi Adhani Wahidin Wa Iqom Mataini Ya Nabi Ini Datang Di Musdalifah Ini waktu Haji Ini Saiki Namus Dalifah Koyong Bambung Bambung Wong Haji Koyong Bambung Ya Kalau Di Arafah Itu Masih ada Tendanya Malah Saiki Tendone Ono Asi Ini Ya Nah Malam Itu Kemusdalifah Bermalam Di sana Bambung Temenan Onkono Apa-apa Ini Ya Nabi Saat Di Musdalifah Fasolah Bihal Mali Bawal Isya'ah Beliau Sholat Maghrib Dan Isya'ah Artinya Dijama'ah Di sana Bi'adhanin Wahidin Dengan Satu Adhan Wa'ikom Mataini Dan Dua Ikomah Jadi Kalau Kadang-kadang Kita itu Sholat Jama'ah Ya Jama'ah Takdim Atau Jama'ah Takhir Ya Umpamanya Jama'ah Takdim Ini Disunahkan Itu Adhan Adhanya Sekali Setelah Adhan Ikomah Ikomah Untuk sholat Maghrib Ya Lalu Ikomah Lagi Untuk sholat Isya'ah Ya Jadi Adhanya Disunahkan Cuma Kadang-kadang Kita itu Tidak pakai Adhan Cukup Apa Cukup Ikomah saja Dua kali Kan begitu Karena Begini Kalau kita Menjama Sholat Itu Jedah Antara Sholat yang Satu Dengan Sholat yang Kedua Itu Tidak Boleh Lama Tidak Lebih Dari Dua Kaat Sholat Makanya Kadang-kadang Kita itu Setelah Sholat Maghrib Ya Istighfar Tiga Kali Langsung Komat Lagi Terus Sholat Isya'ah Atau Demikian Kalau Jamat Akhir Isya'ah Dulu Boleh Maghrib Dulu Juga Boleh Ini Masih Ada Ikhtilaf Ya Wah Ini Harusnya Isya'ah Dulu Wah Ini Harusnya Maghrib Dulu Dulu Juga Pernah Semacam Itu Ketentangan Ya Karena Ada Perbedaan Kita Bawa Satu Bis Yang tua Jadi Imam Waktu itu Yang tua Sudah Kocok-kocok Ini Sholat Jamat Akhir Isya'ah Sama Maghrib Ya Isya'ah Dulu Jadi Jamat Jamat Takhir Itu Ada Sebagian Ulama Yang Mengatakan Maghrib Dulu Boleh Kenapa Kok Maghrib Dulu Karena Tanya Waktu Itu Maghrib Isya'ah Dulu Juga Boleh Kenapa Kok Isya'ah Dulu Karena Yang Punya Waktu Isya'ah Lalu Bagaimana Kelanjutannya Kita Ngikuti Yang Di Depan Juhilal Imam Dijadikan Imam Untuk Diikuti Jadi Yang Si muda Tadi Ngalah Nanti Isya'ah Isya'ah Nah Sudah Jadi Artinya Kalau Jamat Takdim Wajib Yang Didahulukan Yang Yang pertama Ini Ada Sebagai Ulama Memang Ada Sebagai Ulama Yang Mengatakan Jamat Akhir Harus Yang Akhir Dulu Ada Yang Mengatakan Harus Yang Awal Dulu Tapi Ada Ulama Yang Mengatakan Akhir Boleh Karena Yang Punya Waktu Awal Juga Boleh Karena Urutan Waktunya Awal Kan Enak Gitu Pak Jadi Nggak Angel Angel Ini Nah Jaraknya Tidak Boleh Lama Terus Keduanya Suratnya Itu Nggak Panjang Panjang Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Ketika Dalam Safar Ketika Di Dalam Perjalanan Solat Sobo Ayat Surat Yang Dibaca Itu Kulia Sama Kulhu Sobo Itu Ini apa Biasa Pak Inak Sama Kulhu Ya Panjang Panjang Memang Subuh Panjang Itu Pantes Ini Malah Kulia Sama Kulut Tapi Dalam Perjalanan Karena Masyakotnya Kesulitannya Itu Lebih Banyak Kita Di Dalam Perjalanan Jadi Di Perbolehkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai 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 Sampai